4 Amalan Pagi Hari Pembuka Pintu Rezeki 1 Sedekah Katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya Di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya Al-Quran Surat Sabah Ayat 39 Sobat Surga Dari dalil tersebut bisa kita simpulkan bahwa bersedekah tidak akan mengurangi harta kita Melainkan Allah SWT akan menggantinya dengan rezeki yang lebih baik Dua Zikir Zikir salah satu amalan yang membuat segala yang kita kerjakan di pagi hari menjadi lancar Berzikir juga mampu menjadi doa yang munajat yang sangat baik dan luar biasa untuk seorang muslim Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertazbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 41-42 Tiga, Tadarus Al-Quran Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi harinya Hadis riwayat Abu Daud Hadis tersebut telah menyiratkan bahwa di pagi hari terdapat banyak keberkahan Oleh karenanya sebagai umat muslim kita dapat memaksimalkannya dengan Tadarus Al-Quran Karena membaca Al-Quran adalah salah satu amalan yang disukai Allah Empat, sholat duha Sobat surga, sholat duha merupakan amalan yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW Sholat duha juga dapat membuka pintu rezeki bagi yang mengerjakannya Tiap pagi ada kewajiban sedekah bagi tiap ruas tulang kalian Setiap tasbih adalah sedekah Setiap tahmid adalah sedekah Setiap takbir adalah sedekah Memerintahkan untuk melakukan kebaikan adalah sedekah Melarang dari kemungkaran adalah sedekah Dan semua itu dapat tercukup dengan melakukan dua rakaat sholat duha Hadis riwayat muslim Itu dia Empat amalan pagi hari yang dapat membuka pintu rezeki Semoga video ini menambah keilmuan kita sebagai umat muslim Dan jangan lupa subscribe untuk video kita selanjutnya